Hai Hai teman-teman kembali lagi di channel aku Defi Natalia kali ini aku mau review salah satu hair tonic nr yang menurut aku itu baru dan aku baru tahu ceritanya itu awal mula aku nemuin hair tonic nr yang tipe baru ini menurut aku karena aku baru tahu waktu itu aku mau beli yang reaktif karena aku memang rambutnya cocok yang reaktif nyata si selernya itu sekarang menjual nr yang kur ini Nah aku kan penasaran terus aku cobain dulu aja ini beli yang ini dan harganya juga enggak enggak jauh-jauh banget kayak sebanding sama yang nr aktif jadi aku beli aja terus aku cobain ini tuh setengah botol ini sebulanan lebih karena ini tuh senderung senderung awet ya dipakainya soalnya dari kemasannya itu udah dikasih udah ada ininya apa semprotannya jadikan kalau yang reaktif sama yang tonic nr yang sebelumnya itu enggak 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 kayak gini ya masanya jadi kita harus tuangin dulu dibotol kalau misalnya mau ada semprotannya nah kalau yang ini beda jadi ini tuh senderung lebih awet pemakaiannya dan lebih lama sebelumnya aku udah pernah review yang reaktif sama yang biasanya heronik yang biasa Nah kali ini aku mau review yang fur ini aku udah pakai ini setengah botol lebih jadi aku udah ngerasain dan manfaatnya Nah sekarang aku mau bagikan ke temen-temen semua yang pengen cari tahu gimana hertonik kur ini apakah sebagus yang reaktif atau enggak nanti aku bakal jelasin semuanya hertonik nr kur ini kegunaannya yaitu menutrisi rambut terus mencegah rambut tontok dan merangsang pertumbuhan rambut nah terus yang ini juga beda dari yang lainnya karena hertonik kur ini dipakainya itu dua hari sekali dan dipakainya itu kalau bisa itu malam hari kalau dari aku sendiri selama pemakaian dari hertonik kur ini aku itu ngerasainya kalau nr kur ini agak sama kayak hertonik nr yang eh hertonik biasanya itu bukan yang reaktif jadi ini tuh kayak eh kurang untuk mencegah kerontokan karena aku pakai nr kur ini malah kayak hertonik yang sebelumnya yang nr yang biasa rontoknya masih ada terus tapi kelebihannya itu ketompe jadi nggak ada kalau misalnya pakai nr kur ini jadi kalau masalah kerontokan nr kur ini kurang yang mengatasi masalah itu nah untuk harganya hertonik kur ini berkisaran sekitar Rp70.000an kalau aku belinya waktu sebelumnya itu di e-commerce di e-commerce itu cenderung lebih murah dibanding di toko-toko offline di sekitar kita jadi aku belinya di e-commerce sekitar Rp70.300 kalau nggak salah nah hertonik nr kur ini lebih mahal daripada hertonik reaktif dan hertonik yang biasanya yaitu kesimpulannya kalau misalnya aku sendiri yang punya rambut rontok terus ketombean aku lebih memilih hertonik nr yang reaktif karena itu udah paket banget jadi mengatasi ketombe ia kerontokan ia dan aku udah nyobain nr si aktif itu bener-bener bahas berhasil buat yang rambutnya rontok jadi bener-bener nggak rontok sama ketombe bener-bener nggak ada terus kalau misalnya hertonik yang biasa yang hertonik nr biasa itu kalau aku sendiri yang sebelumnya aku udah pernah review perbedaan antara reaktif dan hertonik-hertonik yang yang biasa itu selalu mirip dengan yang kur ini tetapi yang kur ini lebih ada manfaatnya daripada yang biasa karena kur ini bisa menghilangkan ketombe juga jadi kalau kalau kata aku kalau misalnya kalian rambutnya kayak aku kayak sepaket udah ketombean ia terus rontok ia aku saranin untuk pakai yang reaktif kalau misalnya rambut kalian ketombean doang kalian bisa beli yang nrpur ini karena ini itu lumayan bisa mengatasi ketombe jadi nggak ada gitu jadi bersih nggak ada ketombenya nah kalau misalnya kalian rambutnya memang udah sehat-sehat aja dan pengen menutrisi lagi kulit-kulit kepala kalian aku saranin kalian pakai nr yang biasanya aja karena itu bener-bener wangi dan bagus kalau misalnya memang kulit rambut kalian itu enggak bermasalah itu dulu aja review aku kali ini semoga membentuk kalian untuk menemukan hertonik yang tepat untuk rambut kalian terima kasih dan lupa di subscribe dan di di like terus di share ke teman-teman kalian semua dadah